Terima kasih telah mengklik video ini mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian Tidak lupa saya memohong untuk Anda meluangkah waktu sedetik untuk mengklik tombol subscribe Karena subscribe itu tidak bayar alias gratis Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi bersama Rana Channel Kali ini saya akan berbagi tips sedikit tentang bagaimana mengkoneksikan ke internet PonyxOS yang sudah terinstall di PC Sedangkan di PC Anda tidak punya wifi card Kalau dihubungkan ke internet seperti ini Kurang jelas Ya Tanda tentang wifi nya Kalau sudah terkonek nanti tidak begitu gambarnya Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana PonyxOS ini PonyxOS adalah Android yang dikembangkan untuk prosesor dari baris x86 PonyxOS ini merupakan pengemban dari Android x86 Namun tidak semua yang terbaik itu sempurna terdapat beberapa bug Salah satu nyebab wifi yang ketika dihidupkan wifi nya maka PonyxOS akan terreset Ini untuk laptop tethering USB merupakan sebuah alternatif untuk memasukkan akses internet ke PonyxOS Kadang tethering USB tidak terdetek oleh PonyxOS ini karena PonyxOS hanya memakai ETH0 saja Ketika booting kadang tethering USB kita terlabel ETH1 Itu membuat USB tethering kita tidak bisa dipakai Cara untuk memperbaiki tethering USB di PonyxOS Timbal masalah sebagai berikut ini pertama Tekan CTRL ALT F1 CTRL ALT Malah Lalu pegang kamera Jika sudah tertekan CTRL ALT F1 Jika sudah tertekan CTRL ALT F1 maka akan restart sendiri seperti ini Selanjutnya ketikkan perintah Berikut IFCONFIG Kemudian klik Enter Lalu ketikkan lagi IFCONFIG ETH1 Down Lalu Enter Ketikkan lagi Rebot Maka akan rebot dengan sendirinya Oh iya jangan lupa Ini tadi saya lupa memasang HP USB tetheringnya Jadi saya pasang dulu Ini penambatan USBnya dicintai dulu Baru saya akan restart ulang ini Kita pilih PonyxOS Nah kalau sudah terkonek maka Bentuknya seperti ini Tidak lagi ada centang Seperti tadi Ini sudah terkonek dengan internet Selanjutnya anda bisa memainkan game-game Android yang populer seperti Free Fire atau PUBG Mobile dan atau lain-lain Sekian dulu trik dari saya Oh iya Apabila ini tidak berhasil Coba lakukan Baru ulang-ulang Biasanya sampai 3 kali baru bisa Sekian tips dari saya Jangan lupa di subscribe ya channel ini Bye